halo halo jumpa lagi dengan guys wagemeng disini binasan konnichiwa gimana kabarnya baik-baik saja ya dan hari ini kita akan coba untuk ngintip s-rank selector yang ada di japan versionnya PGR kemudian kita akan coba untuk narik gacha pertama kali di sana ya dapat apa kita nggak tahu ya Nah ini kita lihat tadi ada hadiah ya gitu kemudian juga ini ada s-rank selectornya ya kita klaim aja kemudian kita langsung masuk ke item menu kita cek ada apa di sana Oh di sini ada black car lagi kemudian uh 2500 itu banyak banget ya ini RnD tiket 2500 kemudian RnD tiket lagi ada 100 ada 500 Wah banyak berjejer ya hadiahnya banjir ya aku malu kalau baru main dikasih hadiah ya bang yang banyak ya buat promo kali Oke kita akan masuk ke itemnya disini kita cek s-rank selectornya dan kita aktifkan isinya siapa aja Oh ternyata isinya sama ya kayak gini ada Li ada Karenina dan Amina itu pulsa sama aja kayak yang di global kirain tadinya ada soliter ada Chrome Glory gitu ada ya vera s-rank kirain tadi tapi tapi ternyata sama aja itu mungkin yang premium ya kalau udah enggak ada kita akan coba aja dengan karakter yang biasa ya yang dari areng nah ini senjata-senjatanya menu-menunya juga hampir sama kita akan coba gacha 10 kali dan kita akan gaca karakter yang enggak ada di global kita akan cek dulu ke bawah Oh sama kalau ke bawah semuanya sama-sama kecuali yang dua di atas biasanya itu sini nomor 21 dia tanker dari elemen darkness kemudian ada juga yang satu lagi pendekar alis putih Bansi nah ini healer dari elemen apa ini S ya tapi aku cek di YouTube dimana kayaknya cocok coba yang ini dulu nih yang si ini ya nomor 21 kita langsung gaca 10 kali aja dapat atau tidaknya kita cek oke langsung mulai dapat apa nih kita dapat kok kemudian dapatnya memori dapat apa itu memori lagi kemudian dapat pil masuk angin sama juga kok dan posarnya itu BNK Oke ini dapat A21 tangannya kedodoran bajunya kegedean ya Oke dapat dan kita akan cek langsung ke itunya ke member listnya apakah ada dan nah nanti kalau gaca lagi aku mau ngambil yang itu yang tadi yang enggak ada itu yang apa yang si alis putih ya jadi karakter-karakter yang enggak ada di global mau coba disini nah disini udah ada dia senjatanya itu bawa apa nih bawa pod melayang ya mungkin buat swap foto Nah kita coba aja dulu langsung gimana kekuatannya ini tadi aku kasih memori seadanya ya yang ada aja naikin dikit-dikit yang namanya juga baru nyoba nih baru level berapa Oke kita coba di story mode biar sambil nyamatin ceritanya kita ganti langsung oke oh oh mantep ternyata dia ini long-range attacker nih favorit aku ya Allah gaya favorit aku disini kerennya long-range attacker Kenapa aku enggak tahu di untuk game panis in grey repel ini enggak cocok dengan close combat kayak misalnya pakai apa gimana kurang tahu belum belum cocok tapi untuk long-range attacker enak disini Oh dia kerennya long-range attacker aku belum tahu mekanismanya gimana kita coba aja dulu ya tripping atau apa Oke ada lagi tripping langsung ngokit Yese tripping lagi lagi dia keren dia wawah udah keluar nih ini bisa kita coba Oh terlalu ini kita bantu Sili ngebongkar mesin Wah ternyata udah habis ceritanya penasaran ultinya kayak gimana kita coba diceritai selanjutnya lagi Oh cengklak Oh dia punggungnya kayak ada Matrix ya gitu ke belakang kita coba sekali lagi pengen saya Aroh pengen lihat wujudnya gimana Oh oke ya tripping sangat jarak jauh dia dah kayak laser darkness gitu ya Iya segitiga pengaman Oke terang terus dia mekanisme kerja kayak gimana aku masih coba sebat dulu nah ini dia Wow kayak gini dia create kayak Oh dia jadi gila tuh dia ketawa sendiri jadi gila tapi keren banget ya nih long-range attack terus dia elemen drag juga Oh bagus nih ini kayaknya harus dibilang bagus cocoknya aku suka itu playstyle yang kayak gini nih yang bisa nyerang dari jarak jauh aman tapi bisa ngancurin musuh tanpa harus kena resiko terkena serangan set iya jauh wang kena ya oke wih serang terus kita hancur mantep cu mantep nih belum tahu tapi ternyata oke waduh dia cengklak belakang itu ya gayanya Oke kita kayaknya nih harus di build-up bagus ini karakternya nanti kita akan coba build-up Hai dengan karakter dengan memori yang ada aja ini memori standar tapi udah bintang lima lumayan dan ini dressnya kayak begini standar upgrade dan yang special occasionnya kayak begini tapi bagusan yang standar kataku lebih-lebih menakutkan nyeremin ya putih-putih ada ikatannya gitu serem gitu Oke kayaknya kita secukupkan sekian dulu ya Arigato minasan Mata Astani Oke jane bye-bye Shubrek ya jangan lupa Oke bye-bye Shubrek bye-bye Shubrek bye-bye Shubrek bye-bye Shubrek bye-bye Shubrek bye-bye Shubrek Terima kasih.